Ini pelanggan ya, kita ibaratkan pelanggan yang dengan suara lantang keras dan kita harus tetap tersenyum dan mendengarkan dengan baik apa yang dikeluar mereka. Mengatasi komplain handling. Satu, membiarkan pelanggan berbicara tentang pengalaman dia sendiri. Kita menjadi pendengar yang baik dengan kekeluhan yang mereka sampaikan kepada kita. Kita dengar, kita perhatikan dengan baik, kita dengar sama-sama jangan menyalah mereka saat mereka sedang menjelaskan masalah yang mereka alami. Ini tentunya akan membantu kita memahami keluhan mereka dengan baik dan menunjukkan bahwa kita terpedulis dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi tunjukkan empati kita terhadap pelanggan beritahu mereka bahwa kita mengerti perasaan dan pikiran mereka dan bahwa kita ingin membantunya sekalian masalah yang mereka hadapi. Ini komplain pelanggan melalui media sosial, di mana saat itu pendaftaran di polirehabilitasi medis itu cukup ramai dan memotivarkan antrian yang cukup panjang. Di sini kenapa mereka meletakkan batu, helm, ada juga sandal jepit? Karena ketidakkuasaan dengan pelayanan yang kita berikan. Dari viralnya berita ini, tentu kita harus cepat memberikan respon. Lalu langkah awal, kita menanggapi anten ini adalah mengundang media cetak pada sore hari itu juga. Untuk mengklarifikasi tentang apa yang terjadi di polirehabilitasi medis. Kita mengundang sejumlah media dan kita memberikan klarifikasi. Lalu respon yang kedua, kita membuat aplikasi untuk pendaftaran online. Jadi tidak lagi pendaftaran secara manual di sini. Dan dalam waktu hampir dua minggu ya, tim IT kita berhasil membuat aplikasi sehingga melaksanakan pendaftaran secara online. Jadi pada hari itu juga kita berhubungan dan Alhamdulillah antrian panjang lain-lain ini tidak terjadi lagi. Jadi respon cepat dari penyediaan layanan itu sangat efektif untuk meredakan kontin pelanggan. Terima kasih telah menonton!